Taman Suropati Dan Patung Kuda Indah sekali tamannya Sejuk Kebetulan kita jalan-jalan Sehabis hujan Lebat menguyur Jadi suasana semakin romantis Langsung kita Melihat air terjun Anti galau Taman Suropati Ini merupakan kawasan Taman di Menteng Berada tepat diantara Pertemuan tiga jalan utama Yaitu Menteng Boulevard Orange Boulevard Dan Nassau Boulevard Atau Jalan Eman Bonjol Terkenal area elit Di daerah sini Disebut sebagai Taman Suropati Sejak tahun 1920 Menggantikan lapangan bundar yang luas Nah Taman Suropati ini Disebut sebagai Titik Nol Republik Indonesia Taman yang sangat rindang Dengan pohon-pohonan tua Sejak beberapa tahun yang lalu Sudah dihiasin Patung karya kematung Dari Negara-negara Indonesia Taukah teman-teman Bahwa di teman Suropati ini Ada Enam Monumen Nah Ada yang mungkin Jangan tahu ya Siapa aja nih Pembuatnya Pertama Ada Monumen Perdamaian Harmonis Dan Bersatu Karya Ligian Seng Asal Malaysia Kedua Karya Wibong Chong Dari Singapura Membuat Monumen Dengan simbol Semangat ASEAN Berikutnya Yang ketiga Dari Indonesia Bapak Sunaryo Membuat Simbol Perdamaian Dan Dari Thailand Dengan Simbol Monumen Persaudaraan Notifons Sandak Napalin Dari Brunei Awang Haji Latif Asfal Dengan Monumen Simbol Keharmonisan Dari Filipina Louis A.Y. Jr. Membuat Simbol Kelahiran Kembali Di Taman Suropati Ini Tidak hanya Sekedar Taman Teman-teman Tetapi Ada juga Simbol Monumen Dari Negara-negara di ASEAN Tepani Semic해도 Journi Tepani Mari Tepani Dari Nah teman-teman tadi adalah monumen dengan simbol-simbol tertentu karya seniman dari negara-negara ASEAN Teman-teman karena kondisi cuaca hujan jadi burung-burungnya nih pada masuk ke kandang Biasanya ada burung merpati keluar sambil menikmati suasana Taman Seropati yang adem nyaman dan sejuk Terima kasih telah menonton! Nama Taman Seropati sendiri diambil dari nama seorang pahlawan yaitu Untung Seropati Pasti bukanlah orang sembarangan ya Beliau pahlawan nasional asal Bali sebagai sosok orang yang ditakuti oleh pemerintah Belanda Ia pemimpin penyamun pembenci Belanda Membunuh banyak tentara sejak lolos dari statis kurunan kompani nomor satu Terima kasih telah menonton! 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 Taman Seropati ini akan ditutup pada pukul 5 sore Jadi karena cuaca hujan ya teman-teman jadi suasananya tidak ada pengunjung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!